Tio Ting-Ting, fokus aja ke keluarga, fokus ke keluarga gitu, gak peduli kiri-kanan gitu. Ngomongan orang, gak usah peduli karena emang pendengaran saya kebetulan udah berpulang. Yuh, lu mbak, orang lagi sedih. Ya kan menghibur mama, kamu senang hari ini ya mbak. Terima kasih banyak. Kalau kita nih semua senior-senior kamu, actingnya udah jago-jago semua. Tapi King Nasar luar biasa, kasih tepuk tangan juga buat King Nasar. King, makasih ya udah bawa duet sama ketiga. Tadi di info sama FD di bawah, katanya tambahan lagu di Gilir Cinta kita boleh gak ada? Nanti ya. Udah kan? Selamat duduk. Assalamualaikum. Sudah banget. Betul. Betul. Ya ini ketiga ke finalis ya. Hei, kita yakin keluarga juga bangga pasti menyaksikannya ya. Yes, ya. Ini sudah hampir dua bulan lebih kebersamaan mereka di kontes Suara Bintang. Rindu, kangen, sedih, bangga semua telah mereka lalui. Terutama setelah mereka datang ke Jakarta untuk mengikuti kompetisi di kontes Suara Bintang 2024. Otomatis mereka jauh dengan keluarga tercinta. Oke boleh geser lagi. Baik, dan pada malam hari ini tentu saja kita akan hadirkan. Ini dia mereka yang begitu berjasa sekali. Bukan hanya tentu saja memberikan doa yang tidak pernah putus, tapi memberikan dukungan dari jauh selama dua bulan di kontes Suara Bintang. Kita akan hadirkan di grand final malam hari ini para orang tua dari ketiga grand finalis. Kita sambut bersama. Baik, tenang dulu pendukung tenang dulu. Iya. Kita berikan kesempatan mereka untuk kangen-kangenan. Kalau berbicara orang tua, orang tua Kiki pernah hadir ke panggung ini. Begitu juga orang tua dari Fani. Tapi yang menariknya, orang tua dari Nabilah baru pertama kali hadir di panggung kontes Suara Bintang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal. Udah kenal. Oh iya. Bangga. Sangat bangga. Sampai gak habis diberkata-kata ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika menyaksikan di televisi setiap minggu? Belum mendapatkan kesempatan untuk hadir ke sini. Cukup bangga. Bangga. Iya. Apakah ini sesuatu yang Nabilah inginkan beberapa waktu yang lalu? Untuk tampil di televisi untuk kompetisi besar? Iya ini salah satu cita-cita Nabilah. Beberapa tahun yang lalu setiap ada kompetisi-kompetisi. Dia selalu ngerasa apa? Suatu saat nanti kakak pasti ada di situ gitu. Dan oloh obul. Iya. Alhamdulillah. Dan malam hari ini lihatlah menjadi kirian finali selangka lagi menjadi bintang yang paling bersinar. Tapi katanya. Ramsi. Ya. Mamanya Nabilah ini katanya ngefans banget sama Ayu. Yuk. Ayu betul yuk. Kembali sama Ayu. Ayu bro mulut di sini. Di sini yuk. Kita lagi ngobrol ya kak. Seru. Apa tadi? Ngobrolannya apa tadi? Baju orang tuanya lucu-lucu banget keren mama. Masa sih. Alhamdulillah. Ngefans banget yuk mamanya Nabilah. Masya Allah. Iya sangat ngefans. Terima kasih. Iya. Mama selalu ini Bu Ayu. Kalau di rumah nonton Bu Ayu gitu. Setiap apa mama tuh selalu bilang. Itu lihat Bu Ayu. Iya. Lihat Tayu Ting Ting. Fokus aja ke keluarga. Fokus ke keluarga gitu. Betul. Betul. Di kiri kanan gitu. Ngomongan orang. Iya. Gak usah peduli. Karena emang pendengaran saya kebetulan udah basur lah. Yuk. Lupa. Orang lagi senang. Ya kan menghibur mama. Bener. Yuk katanya mama ini. Mama paling senang nyanyiin lagunya Ayu. Katanya pengen duet. Lagunya judulnya yang suara rakyat. Bukuran sayang. Iya. Bapak sabar pak. Sabar. Bapak tadi ngasih kode saya. Kenapa? Salaman sayang. Salaman. Ya ya. Sehat pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak habis kopi ya. Tangannya bau luang. Orang gue lebih candain mulu. Bercanda biar bapak senang. Kan putrinya masuk. Oke oke baik. Terima kasih setelah Nabila. Oh iya baru minggu lalu ya mama hadir kesini mamanya Fanny ya. Mamanya Fanny sama papanya. Yang katanya mirip. Malah mirip sama Nabila. Oh iya. Tadi Ayu ini bener loh. Bapak. Kita belum ngobrol sama bapak. Bangga gak pak? Bangga sekali. Bangga senang. Ini bapak. Bapak Anyin. Papanya Fanny dari Bandung. Papanya Fanny dari Bandung termasuk ini ada papa mamanya Kiki. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tapi tadi di belakang juga udah bilang katanya pokoknya kalau ketemu sama Ayu pengen nyanyi langsung sama Ayu berdua gitu ya. Ya boleh kepingin kepingin nyanyi sama Bu Ayu. Iya mama. Walaupun ini lagu yang gak pernah juga mama nyanyikan selalunya Nabila nih selalu. Oh mama suruh nyanyikan tuh. Tapi mama suka lagunya. Lagu apa? Iya mama. Suara hati. Oh suara hati. Oh suara hati. Kebetulan kita di suara bintang boleh kita gak. Bisa aja lu. Iya boleh. Ayo mama mau nyanyi ayo. Boleh silahkan mama. Mama mau nyanyi di sini apa di rumah? Di sini dong. Nyampe masa balik lagi ke rumah. Siap mama Lisa. Eh sebentar. Katanya bapaknya Nabila pengen duet sama Madam. Jangan tadi cakar. Jangan. 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 Jangan diam. Alhamdulillah. Siap ya. Ayo mama. Ayo dan juga mama Nabila di kota suara bintang. Ku ingin engkau tahu betapa ku mengagumimu. Ku ingin engkau tahu betapa ku mengharapkanmu. Ku ingin engkau tahu betapa diriku. Ku ingin mengharapkanmu. Ku ingin engkau tahu betapa ku mengharapkanu. Ru ingin engkau tahu betapa ku. Ku ingin engkau tahu betapa ku. Uat-untung. Aku melukiskan, akadkah jadi kenyataan Ku ingin engkau tahu, betapa ku mengakuimu Ku ingin engkau tahu, betapa ku mengharapkanmu Ku ingin engkau tahu, betapa diriku Ku memuja Cakepnya emak 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 Mama sering nyanyi, kok suaranya bagus? Mama? Penyanyi hajatan Oh, oke, oke Panteng Oh, bulan depan ada kontes suara emak emak, tenang kita Mama Lisa boleh bikin Tapi kalian boleh kasih tepuk tangan dengan suara yang dasar, Mama Lisa dari Medan Tapi yang satu ini juga Waduh harus ikutan ini juga dasyat luar biasa Kita punya sesuatu Buat pemirsa setia di rumah Jangan lupa kita mengajak Anda semua Untuk membuka tabungan dasyat berhadiah MNC Bank Hadir dengan hadiah grand prize mobil Dan juga total hadiah miliaran rupiah Caranya gampang silahkan buka Tabungan dasyat berhadiah di cabang MNC Bank Atau langsung buka melalui aplikasi Motion Bank dimana saja dan kapan saja Infonya silahkan Lewat www.mncbank.co.id Oke Indonesia kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Ayo kirimkan vote sebanyak-banyaknya Karena malam hari sudah bisa dipastikan Kita akan mengetahui siapakah Yang akan mendapatkan predikat juara ketiga Juara kedua dan juara pertama Kontes Suara Bintang Ayo kita tunggu votenya ya sebelum ditutup Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Keluarga para grand finalis Jangan kemana-mana tetap di grand final Kontes Suara Bintang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!